Intro Pembangunan 12 Tower Rumah Susun atau Rusun ASN Hangam di Ibu Kota Nusantara IKN sudah mencapai sekitar 70% progresnya. 12 Tower ini ialah yang ditargetkan terbangun hingga Juli 2024 mendatang. Adapun secara keseluruhan total Tower Rusun untuk ASN Hangam pada tahun 2024 ditargetkan terbangun sebanyak 47 Tower. Setelah 12 Tower Rusun terbangun pada Juli, selanjutnya pada September-Oktober 2024 ditargetkan terbangun 21 Rusun. Lalu pada Desember 2024 ditargetkan sisanya sehingga semua Rusun ASN Hangam pada 2024 selesai dibangun. Lokasinya sendiri tersebar di kawasan intik pusat pemerintahan dan IKN Subway P1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Pembangunan Rusun terdiri atas 31 Rusun untuk ASN, 7 Rusun untuk Hangam terdiri atas Polri dan Badan Intelijen Negara, serta 9 Rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden. Pekerjaan konstruksi Rusun ASN di IKN ini dibagi ke dalam 4 paket pekerjaan dari Rusun ASN 1 hingga 4. Berdasarkan laman resmi LPSE Kementerian PUPR dengan nama Paket Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, Pembangunan Rumah Susun ASN, paket 1 dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Persero TBK dengan nilai kontrak Rp1,7 triliun. Paket 2 dikerjakan oleh PT Utama Karya Persero dengan nilai kontrak Rp1,48 triliun. Paket 3 dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero TBK dengan nilai kontrak Rp1,13 triliun. Dan paket 4 dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya Persero dengan nilai kontrak Rp1,47 triliun. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Rusun ASN meliputi pekerjaan persiapan konstruksi, pekerjaan konstruksi arsitektur, pekerjaan struktur bawah, struktur atas, DPT Lereng Tapak Bangunan, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan pelambing, pekerjaan konstruksi kawasan meliputi pekerjaan lanskap, pekerjaan DPT Lereng Kawasan, pekerjaan infrastruktur, pekerjaan MIP Kawasan, pekerjaan PSU, pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan kolam retensi, dan pekerjaan meugler. Serta ada pekerjaan penilaian kinerja tahap konstruksi BGH dan BIM. Sementara dalam lingkuk manajemen bangunan, ada dua paket pekerjaan yang dikerjakan. Pertama ialah manajemen konstruksi pembangunan rumah susun ASN 1 dan 2 yang dikerjakan oleh PT Wiratman Cipta Manggala dengan nilai kontrak 24,7 miliar rupiah, dan manajemen konstruksi pembangunan rumah susun ASN 3 dan 4 dikerjakan oleh PT Ciri Yajasa Engineering Consultants dengan nilai kontrak 20,7 miliar rupiah. Dalam pekerjaannya, lingkuk tugas yang dilakukan pada pekerjaan ini antara lain melaksanakan pengendalian mood board atau quality control pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan konstruksi sampai dengan serah terima tahap 2 final handover pelaksanaan konstruksi, membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak, melakukan verifikasi atau tagihan pembayaran, membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara, dan membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan proyek. Semua penidia jasa yang mengerjakan proyek ini ialah para perusahaan lokal, mulai dari PT PP yang merupakan BUMN, telah berdiri sejak 1953 dengan lingkup bisnis bangunan, sipil, IPC, spesialis, pabrik, peralatan, properti, infrastruktur, hingga energi. Proyek monumental PT PP diantaranya ialah Yogyakarta International Airport dan Jembatan Yoteva di Papua. Lalu Utama Karya juga merupakan BUMN, telah berdiri sejak 1961 dengan lingkup bisnis operasi dan pemeliharaan jalan tol, jasa konstruksi, dan IPC, pengembangan properti, dan manufaktur, juga diberi kepercayaan untuk membangun dan mengembangkan proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.840 km dari Lampung hingga Aceh. Kemudian Waskita Karya juga BUMN yang telah berdiri sejak 1961 dengan lingkup bisnis konstruksi, Jalan Tol, Beton Pracetak, Rilti, dan Pabrikasi Baja. Waskita telah mengerjakan proyek-proyek besar seperti Bandara Internasional APT Pranoto dan Tol Bali Mandara. Terakhir, Abipraya juga BUMN telah berdiri sejak 1980 dengan lingkup bisnis gedung sumber daya air, infrastruktur, peralatan, dan pre-case. Abipraya telah menggarap banyak proyek termasuk Bendungan Ciawi, Bukur, Jawa Barat, dan Bendungan Semantok di Ngawi, Jawa Timur. Sementara perusahaan yang melakukan pekerjaan manajemen konstruksi ialah PT Wiratman Cipta Manggala yang didirikan sejak 1976 dengan lingkup pekerjaannya ialah terkait arsitektur, manajemen konstruksi, lingkungan, infrastruktur, master planning, power, manajemen proyek, investigasi tanah, survei dan pemetaan, struktural dan geoteknik, dan sumber daya air. Salah satu yang pernah dikerjakannya ialah Bandara Doho Kediri. Lalu ada PT Ciria Jasa Engineering Consultants, berdiri sejak tahun 1992 dengan lingkup pekerjaan antara lain detail engineering design dan supervisi, studi, penelitian, dan bantuan teknis, manajemen, pengembangan institusi, survei dan investigasi, serta pemberdayaan. Perusahaan telah mengerjakan banyak proyek seperti program perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik penataan kawasan komplek Glora Bung Karno atau GBK, dan melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Ibu Kota Kecamatan. Kontribusi para perusahaan dalam negeri ini dalam membangun mega proyek nasional Ibu Kota Nusantara IKN menjadi bukti dari kerja nyata Indonesia. Bangga karya Indonesia, jaya konstruksi Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian sudah videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!